Ternyata disini emang betul, sudah terbukti sekali bahwa mabrik aman bisa dibawa di bagasi pesawat sama saya. Hasilnya itu bisa dibawa dan aman, tidak mudah meledak atau panas gitu ya, seperti itu. Brikat itu juga meminimalis asap. Karena tadi Bapak Ibu kalau membakar langsung, asapnya langsung keluar. Dengan brikat, Bapak Ibu, makin brikat yang makin kualitasnya baik, asapnya makin cepat hilang. Yang digunakan untuk standar mutu perdagangan, ekspor-impor itu, brikatnya harus yang asapnya mudah hilang. Itu biasanya tergantung dari jenis bahan atau kayu, jenis kayunya atau sumber material untuk brikat itu sendiri. Kemudian, brikat juga harus tahan lama. Kenapa tahan lama? Kalau tidak tahan lama, apa bedanya? Sama tadi, kayu bakar ya. Kalau kayu bakar lebih lama, berarti brikat kita gak berhasil dong ya. Sama lama. Kemudian, brikat juga merupakan sebagai keuntungan, sebagai bisnis untuk ekspor dan impor ya. Kemudian, selain itu, brikat mudah dibawa kemana-mana. Brikat ini, Brikat ini, Bapak Ibu, setiap penggunaan brikat, sebesar 3 kg itu sama saja dengan 1,3 kg minyak tangan. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan minyak tangan, masih kayu bakar, tapi kayu bakar itu sangat membahayakan lingkungan, bangar lebih akan menjadi rusak, sayang sekali. Kita berhalilkan sama brikat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.